Kami lanjutkan ke informasi lainnya, pesawat Spirit Avia Sentosa dengan nomor PKFSW yang terbang dari Bandara Nabire, Papua tergelincir di Bandara Bilorai, Distrik Sugapa, Intanjaya, Papua pada Senin 28 Februari kemarin. Kabinet Humas, Polda, Papua, Kombespol, Ahmad Mustafa Kamal menyampaikan insiden itu terjadi akibat bandepan pecah. Inilah beberapa foto pesawat penumpang yang mengalami musibah tergelincir di Bandara Bilorai, Distrik Sugapa, Intanjaya, Papua pada Senin 28 Februari sekitar pukul 8 lewat 37 menit waktu Indonesia Timur. Pesawat Spirit Avia Sentosa atau SAS yang naas tersebut memiliki nomor PKFSW dengan pilot kapten Alian Belau dan awak kabin Irela Yudiasto membawa sembako serta 6 orang penumpang yang dipastikan semuanya selamat. Dalam keterangannya, Kabit Humas, Polda, Papua, Kombes Polisi Ahmad Mustafa Kamal mengatakan, hanya ada kerugian material karena pesawat mengalami kerusakan pada bagian mesin baling-baling, bandepan patah, dan bagasi depan yang ruak parah. Ini tergelincir di Bandara Bilorai, Singapah, Kabupaten Intanjaya. Pesawat ini terbang dari Ngambiri, terlebih 45 menit menuju ke Intanjaya. Atas peristiwa tersebut tidak ada perubahan jiwa, karena 6 penumpang dan 1 pilot serta menawar pesawat, itu dalam keadaan jatuh. Ahmad Mustafa Kamal juga menyebutkan, saat ini pesawat SAS PKFSW masih berada di sebelah kanan landasan Bandara Bilorai. Aktivitas Bandara sudah kembali normal dengan pengamanan dari aparat yang bertugas di Intanjaya. Dilaporkan dalam tiga hari terakhir, terjadi dua kecelakaan penerbangan, di mana sebelum pada 26 Februari, pesawat Pilatus milik Smart Aviation tergelincir di lapangan terbang Bayabiru, Paniyai. Terima kasih telah menonton!